Oke, sekarang saya masuk yang di chat. Secara cepat saya akan baca chat-nya. Setruk tadi sudah, kalau saya pejepit, hipertensi, habis sembuh dari, bisa sembuh. Sebenarnya gini, dari olah nafas dan segala ilmu yang lain nanti. Karena kita baru ngomong olah nafas. Jadi olah nafas dan segala ilmu yang akan kita belajar selama 24 minggu, itu sasaran saya, utama saya adalah regenerasi sel. Regenerasi sel, berarti sel diperbaiki. Sel yang baru dengan kualitas bahan baku yang bagus. Bahan baku yang bagus itu apa? Kalau protein, asam amino, yang sudah kecil-kecil, difermentasi. Kalau lemak, lemak yang tidak mudah membeku. Kalau secara agama, yang halal-halal. Tanya Dr. Tan Sujen, Elizabeth Jumrata, dan yang lain-lain, semua yang haram, itu secara medis ada penjelasannya kenapa tidak sehat. Jadi memang kalau mau regenerasi sel, kita sebenarnya mengalami regenerasi sel, nggak usah olah nafas, juga regenerasi sel. Tapi sel yang baru yang dibentuk itu balik bagus apa tidak? Sel yang dibentuk ini, yang baru ini dibentuk dalam kondisi alkali. Oksigennya cukup, proteinnya bagus, lemak yang bagus. Contohnya begini, kenapa kita minum omega-3 minyak ikan? Coba minyak ikan masukin kulkas, beku nggak? Nggak beku. Dia di suhu 0 saja, di suhu 4, kulkas 4. Dia nggak beku. Karena itu ikannya hidup di bawah 1000 meter di bawah laut. Di bawah 0 derajat. Maka ikan memproduksi dirinya minyak yang dia akan bisa hidup di bawah 0 derajat. Minyaknya bagus, nggak mudah beku. Masukin kulkas nggak beku. Itu kita makan. Lemak yang bagus. Tubuh kita, terutama otak yang banyak lemak. Yang lain kan air. Dibangun oleh lemak-lemak yang tidak tahan beku. Waduh, bagus banget hasilnya nanti. Dibanding kalau maaf, kita makannya lemak babi. Lemak babi itu taruh di meja, nggak usah di kulkas, beku. Makanya nanti kita akan masuk pelajaran yang sekali lagi bukan sesuai agama, haram, dan halal. Bagian saya adalah ilmiahnya sehat dan tidak sehat. Dan bisa dijelaskan secara ilmiah kenapa tidak sehat. Itu nanti dalam rangka untuk membangun regenerasi sel, di mana sel-sel itu akan banyak diganti dalam program kira-kira 2 bulan. Maka kita programnya 3 bulan. Supaya dalam 3 bulan itu sudah terjadi regenerasi sel yang cukup bagus, dan itu akan membuat penyakit lainnya kesembuh. Khusus saraf kecepit, nanti itu akan lebih banyak pengaruhnya dari senam stretching-nya. Saya berikan nama senam stretching, karena saraf kecepit kalau ini baru saja terjadi, hanya dengan dua kali latihan saja, boleh dikatakan sembuhnya itu sudah 90 persen, sudah tidak terasa, tapi terasa lagi. nanti stretching lagi. Sekarang sudah masuk minggu ke-6 latihan saya dengan adik saya ikut gabung di sebuah program yang lain. Tapi stretching-nya tak ambil dari pelajarannya dia, karena adik saya langsung laporan. Aku sebuah, mas. Itu saraf kecepit. Nanti kita akan sampai di situ. Tapi itu saraf kecepit bukan dari olah nafas, kombinasi olah nafas dan stretching, posisi tertentu yang membuat saraf kecepitnya lepas, tapi dibantu dengan de-conditioning dengan olah nafas. Saya lanjutkan lagi. sebentar ya.